Pria ini memiliki lengan aneh, kalau dilihat seperti bentuk udang. Apa yang terjadi padanya? Ternyata ini dikarenakan dia tak sengaja terkena semprotan cairan aneh ketika mengunjungi Distrik 9. Apa itu Distrik 9? Ini adalah tempat pengungsian untuk para alien di bumi. Alien ini dinamakan Prown. Awalnya mereka hidup berdamai dengan manusia, tapi lama-kelamaan populasi mereka semakin banyak. Mereka mulai membuat kerusuhan di bumi. Mereka mulai menjara bumi dan terjadi bentrok antara manusia dan Prown. Pemerintah juga merasa insiden ini serius. Manusia mulai tidak tahan dengan Prown dan mereka deh mau meminta memindahkan Prown ke tempat lain. Jadi pemerintah akan memindahkan Prown ke tempat yang lebih besar dan jauh dari kota. Dan tugas ini diberikan kepada perusahaan MNU. Seorang pria bernama Wikus dipilih untuk memimpin tugas ini. Wikus memulai aksinya. Dia ke Distrik 9 meminta Prown tanda tangan. Meskipun tidak dihiraukan. Kemudian Wikus menemukan area yang tidak beres. Di dalam rumah ada si Merah dan si Kuning. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Mendengar ada suara, si Merah kabur dari belakang. Tapi beda dengan si Kuning. Dia tidak terima jika harus pindah. Akhirnya dia memberontak. Tapi dia dianjam dengan pistol. Kemudian Wikus masuk menyelidiki. Dia mengobrak-abrik semuanya dan menemukan sebuah cairan. Dia penasaran dan cairan hitam itu terkena wajahnya. Dia berusaha tenang. Dan kemudian memasukkan cairan itu ke plastik dan membawanya untuk dicek. Tak lama tubuhnya tiba-tiba bermasalah. Wikus tiba-tiba muntah cairan hitam. Tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian mereka menyelesaikan tugasnya dan kembali ke kantor. Tiba-tiba dia mimisan cairan hitam. Kemudian kukunya mengelupas. Saat pesta muntah dan pingsan. Saat terbangun, dia di rumah sakit. Dokter memeriksanya. Tapi hal berikutnya lebih mengerikan. MNU diam-diam melakukan eksperimen. Mencoba menggabungkan gen manusia dengan Proun. Tapi gagal. Setelah dicek, dia memiliki DNA yang sama dengan Proun. Kemudian mereka berencana menggunakan Wikus sebagai eksperimen. Berencana untuk membedah tubuh Wikus. Dan pembedahan ini juga disetujui oleh pimpinan MNU. Yang juga mertuanya. Saat akan dibedah, Wikus memberontak dan kabur. Saat itu, dia dijebak. Berkata dia menderita penyakit menular. Jadi tidak ada pilihan. Dia hanya bisa ke distrik 9 dan bersiap hidup bersama Proun. Dan tidur di rumah kumu. Kesokannya, istrinya menelponnya. Dan percakapan mereka diketahui oleh bos MNU. Oleh karena itu, MNU mengetahui keberadaannya dan langsung mengejarnya. Kemudian dia masuk salah satu rumah Proun. Dan bertemu si Merah. Seketika dia pingsan. Saat terbangun, dia ada di pesawat luar angkasa. Selama ini, Proun berusaha mencari cara agar bisa meninggalkan bumi. Proun telah mengumpulkan selama 20 tahun cairan hitam itu untuk menjadi bahan bakar pesawat ini. Juga berkata dia bisa menyembuhkannya. Tapi harus ada cairan hitam itu. Kemudian mereka bekerjasama untuk mengambil cairan tersebut. Tapi mereka tidak memiliki senjata. Kemudian Wikus bertemu geng Afrika akan membeli senjata. Tapi ketuanya malah ingin memakan tangannya. Karena dia juga ingin memiliki geng Proun. Tapi beruntung, dia bisa mengambil senjata Proun dan menembaknya. Sekarang mereka telah memiliki senjata. Mereka berhasil masuk lab dan mengambil cairan tersebut. Wikus berhasil masuk lab dan bersiap mengambil cairan itu. Tapi saat itu si Merah melihat rekannya mati di sini. Wikus mengingatkan tujuan utamanya. Dan akhirnya mereka keluar dari pengepungan. Saat di pesawat, mereka berselisih paham. Berkata dia dan temannya akan kembali ke planet. Lalu 3 tahun kemudian baru akan menyembuhkan Wikus. Wikus mendengar ini sangat marah. Jadi dia mencoba menghidupkan pesawat dan berhasil menerbangkannya. Tapi tak lama terkena tembakan rudal. Dan dia tertangkap. Tapi saat perjalanan, kelompok bersenjata menyerang mereka. Juga menangkap Wikus. Saat itu di dalam pesawat, anak si Merah berusaha membagikan kembali pesawat. Selain itu, dia juga berhasil menghidupkan robot. Dan robot itu langsung menghabisi semua. Wikus mencoba mengontrol robotnya dan berhasil. Melihat si Merah, dia berkata akan membantunya dan melindunginya dari tembakan. Si Merah berjanji, dia akan kembali dalam 3 tahun dan menyelamatkan Wikus. Sekarang, kondisi robot sudah semakin parah karena banyaknya tembakan. Setelah kejadian ini, tidak ada yang melihat Wikus. Ada yang bilang dia sudah mati. Ada yang bilang dia pergi bersama pesawat UFO. Sampai suatu hari, istrinya menerima hadiah anonim. Dan ada yang melihat, Brown seperti membuat sesuatu. Yang sebenarnya terjadi adalah Wikus sudah benar-benar menjadi Brown seutuhnya. Dan film pun berakhir.